bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya halo halo hai hai oke teman-teman hari ini Nenek masak goreng kentang campur sosis sayurnya kubis satu kol campur wortel tomat dan semisannya ya teman-temannya bawa bahan-bahannya cabai merah cabai hijau bawang merah bawang putih ya teman-teman nah ini cabainya Nenek dari rebus ya karena daun hidih airnya kita masukkan tapi jangan terlalu lama ya teman-temannya takut nanti terlalu lunak atau lembek ya teman-temannya dan ini bawang merah jadi nanti Nenek blender teman-teman jadi blender untuk tumisan sambal ladunya ya sambal ladu hija nya teman-temannya nah setiap Nenek tapis dulu teman-teman nah ini jangan terlalu lembek ini masih oke teman-teman masih ada keras-kerasnya juga ya teman-temannya nah nanti kita lanjutkan video yang selanjutnya teman-temannya nah ini udah kita tapi kita blender dan ini hasilnya teman-teman nah oke teman-teman kita taruh minyak dalam wajar lepas itu kita tumis bawang merah bawang putih cabai merah dan cabai hijau teman-teman setelah wangi kita masukkan wortel teman-teman dan setelah lembut setengah matang kita masukkan tomat ya teman-teman ya setelah tomat baru kita masukkan kol atau lobak dan kupis ya itu nomornya teman-teman ya dan jangan lupa kasih garam teman-teman kasih garam sama penyedap rasa masakku rasa daging ya kasih kuahnya kasih airnya dikit teman-teman untuk usutnya semuanya teman-teman nah ini tadi udah baca bismillah masih karena ini mengecepat waktunya terlalu pantai masih teman-temannya nah setelah masyarakat kita masukkan di dalam ke dalam wadah ya teman-teman jangan lupa nanti kita ikit dulu tapi Alhamdulillah garamnya terasa semua teman-temannya jadi anak-anak pun enak makan dengan teman-temannya secara salit dan lahap yang terlalu teman-teman kalau ada baksa tadi ingin masukkan baksa teman-teman nah ini videonya teman-teman bau-bau dulu teman-teman setelah kita masukkan air datangnya teman-teman ini video apa masakan pertamanya sayur dulu teman-teman teman-teman saya dulu ya nanti balik 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 tentang dan bostol teman-teman 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 oke teman-teman kita siapkan minyak wajahnya agak panas masukkan tentangnya teman-teman yang mana-mana lain tadi lambatnya juga dalam hati teman-teman setelah goreng kentang kita masukkan sosis tadi sosis itu dalam satu paket ada 10 minyak wajah jadi 20 ya teman-teman nah kita goreng yang dua ini dulu sampai di awal garing ya teman-teman sampai mengguning nanti kita campurkan dia pakai cabai teman-teman nah sambal minyak sekarang ini cuma sayur sama kentang belado sama sosis ya teman-teman nah teman-teman kita goreng kentang ya teman-teman kita dah garing kita masukkan sosis ya teman-teman sosisnya enggak terlalu lama banget teman-teman tadi satu bungkus itu ada isi 10 minyak wajah jadi 20 topping jadi teman-teman nah itu artinya minyak tumis lagi bawang bawang merah masukkan cabai ya teman-teman teman-teman jangan lupa kasih garam dan peningkat rasa ya masukkan lagi teman-teman nanti kita ikuti rasanya alhamdulillah enak teman-teman ini tadi kasih cabai-cabai rawit cabai rawit ada nunggu tadi teman-teman ya biar pedas dikit dengan teman-teman soalnya anak-anak kalau nggak pedas tidak obrol makanya dikasih cabai-cabai rawit soalnya cabai disampukkan kurang pedas ya teman-teman mencari cabai-cabai rawit yang kecil-kecil itu terlalu pedas pun kami nggak bisa matap orang teman-teman keren banget makanya pakai cabai yang lumung dikit teman-teman dan campur sama cabai rawit ini masak punya teman-teman cik jangan lupa masukkan terlalu ada teman-teman sekarang masak teman-teman untuk kita kita ikutkan buat orang menangkan suami kita nah kita tahu-tahu buat teman-teman bauknya wangi teman-teman alhamdulillah jadi kita harus berhenti makan ya teman-teman hari-hari namanya ibu-ibu dan tempat jam di rumah teman-teman inilah kejaan kita setiap hari teman-teman lagi sehari malam bangun tidur pun kita kita itu juga teman-teman tapi tetap kita kita syukuri ya teman-temannya apapun itu kita syukuri selalu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati